Terima kasih Hmm sama-sama saling mencintai satu sama lain tapi katanya kok belum terlalu kelihatan, gak terlalu sering muncul Padahal kalau kita tarik balik ya kita ngeliat di sosial medianya masing-masing mereka tuh kayaknya sudah menjalani hubungan tuh semenjak satu tahun yang lalu Tetapi setiap kali ditanya terutama Aurelie ya, dia kayaknya masih malu-malu untuk menceritakan mengenai hubungannya dia Jadi gimana kita mau nanya mengenai pernikahan mengakui hubungannya aja malu-malu Tapi yaudah kita tanya aja iseng tentang pernikahan langsung ini dia liputannya untuk Anda Sudah lebih dari satu tahun lamanya artis Aurelie Moremans dan Marcelo Tahiteo atau yang dikenal dengan Elo menjalani hubungan asmara Meski begitu Aurelie yang ditemui kemarin masih terlihat malu-malu mengungkapkan keseriusan hubungannya dengan pelantun masih ada itu Bahkan sebelum mengenal Elo, Aurelie mengaku memiliki impian untuk menikah di usia 25 tahun dan kini dirinya masih menginjak umur 23 tahun Belum ada rencana sih, belum ada rencana Enggak sih, enggak sih kayak belum ada target juga kayak sama-sama masih kerja kan sama-sama Kumpulin uangnya banyak dulu, kalau itu kan sebentar Maksudnya itu kan bukan sesuatu yang simple kan harus banyak persiapannya gitu Terus ya harus mateng dua-duanya kan, ya kerja aja dulu Dulu sih aku maunya jangan sebelum 25 Sekarang? Sekarang aku udah 3 Ini masih 2 tahun lagi, tapi ya kita enggak tahu kan Mungkin tahun depan, mungkin tahun depannya lagi Ya semoga, udah-udah-udah mantep sih kayaknya Apa yang mungkin nangang? Apa ya? Suara lembut, ya Suara lembut, ya Tapi bukan itu sih Gak tahu apa ya, pokoknya yakin aja Meski masih terlihat malu-malu Namun Aurelie tak menampik bila dirinya dan Elo sempat membicarakan hal serius Seputar masa depan hubungannya Bahkan keduanya sempat memiliki rencana untuk menikah di tahun depan Namun hal tersebut tak ingin diumbar wanita kelahiran Belgia itu Lantaran takut hal yang tak diinginkan terjadi Oh serius sih, serius Cuma belum ada rencana, belum ada tanggal atau rencana yang gimana-gimana sih Rencananya kan, kayak masih kayak Ah mungkin tahun depan kali gitu ngomongnya Enggak sih, kayaknya bakal di Indonesia aja Enggak tahu Terus aku enggak terapa mau ngomongin Tentunya enggak jadi, enggak bicikkan Kayak udah ngomong-ngomong Mungkin Oh mungkin, harus nyongin berdua Mungkin Dream wedding kan bisa ada Ada, ada Dia kajian nanti pokoknya Ada deh Niatan serius hubungan Aurelie dan Elo memang sudah terlihat Bagaimana tidak, bila keduanya sudah saling kenal dengan keluarga masing-masing Namun untuk urusan pernikahan Keduanya masih kompak tutup mulut Lantaran belum siap membicarakan niat baik mereka kepada kedua keluarga besar Udah, udah pernah ketemu sama keluarga Selo Selo juga udah pernah ketemu sama orang keluarga Sesering sih enggak Biasanya enggak, biasanya enggak ketemu Paling kalau dia nganterin aku pulang gitu Ketemu sama mongkapa ngobrol bentar gitu Dinner bareng pernah sekali Tapi enggak yang official yang gimana banget Enggak santai aja Belum, 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 belum Belum ngomong ke orang tua apa Belum ada perasaan sana Baru ngomongan berdua-dua udah deh? Iya, baru kayak berandai-andai aja Kayak, eh, tahun depan bisa lari-lari Tapi kayak gitu aja Belum ada rencana yang gini Tuh, cocok kan? Iya Udah gitu kebayang tuh Mereka tuh kalau lagi Apa, perawatan kan juga sama-sama tuh ya Rambut-rambutnya Bulu-bulunya juga sama sih kipa Gondrong-gondrong Bisa seri shampoo haa Tapi katanya kan belum sampai ke tanggal hari Udah lah jalanin aja katanya Nah, tapi ini pasangan emang Yang satu ganteng Yang satu cantik Kurang apa Kurang apa ya Kurang tanggalnya Kurang undangannya Tapi enggak apa-apa Lati-kit slow aja Karena si Aurelinya juga masih muda Masih mau berkarya Nah, kalau ngomongin slow berkarya Mungkin mereka juga melihat pasangan yang berikutnya nih Karena mereka berkarya melalui jalan yang berbeda Yaitu melalui vlogging Bener, ada pasangan yang melakukan vlogging Itu adalah Joshua Seherman yang Pamela Bowie Katanya mereka pacaran Jadi vlogger juga Bahkan Joshua ini Mendapatkan dari Apa itu? Apa itu? Gue bener yang ngomong Karena saya kan kami berita-berita tuh Katanya siap-siap pajak Oke lah Oke, oke, oke Langsung saja kita lihat Kita lihat nih Kita fokus ke hubungan asmaranya nih ya Bukan ke vlognya Jadi seperti apa hubungan asmara mereka? Ini dia Musik, musik, musik Jadi Maksud kedatangan kami Komen si hari ini Itu untuk Ketemu sama Robert Paling Untuk ada urusan bisnis Kita akan Melakukan olahraga Olahraga yang Sebentar tapi katanya capek Gue sih gak tau ya Mudah-mudahan gak menyiksa Ya, itulah salah satu dari sekian banyak vlog milik Joshua Suherman yang ada di kanal Youtube Mengaku sudah membuat vlog atau video vlog tahun 2010 lalu Joshua pun menceritakan bagaimana dirinya pernah sempat meninggalkan kegiatan itu Lantaran tak ada yang menonton vlognya tersebut Barulah ketika orang lain ramai-ramai membuat vlog Mantan penyanyi cilik itu pun melanjutkan vlognya yang pernah ditinggalkannya itu Namun ketika jumlah vlognya kian bertambah Tak sedikit fansnya yang menimpali hasil karyanya itu Bikin vlog itu dari tahun 2010 Kalau kalian cek ada channelnya yang lama tuh 2010 gue udah bikin vlog Terus jalan-jalan kemana tuh selalu bawa kamera Cuman dengan kualitas yang ya gitu deh Gue masih SMA juga waktu itu Terus Akhirnya Gak ada yang nonton Gue berhenti Gak bikin vlog lagi Tapi Karena sekarang pada bikin Gak mau kalah kayak Enak aja gue udah mulai duluan Sekarang gue ketinggalan Gue bikin Gue terusin lah yang dulu Akhirnya Akhirnya mau melihat sisi lain dari Di belakang layar lah intinya gitu Apapun yang orang pengen liat di balik layar Sebuah Pertelevisian dan dunia hiburan tuh bisa diliat Tapi akhirnya lama-lama berkembang jadi kayak Gue ngobrol-ngobrol sama seseorang Tapi tetep gue yang tanyain tuh Ya tetep dari sisi lain yang gak pernah dibahas di media konvensional gitu Gue percaya Apa yang ditampilkan sama seorang public figure itu Itu bisa mencerminkan fansnya gitu loh Maksudnya Gue percaya orang-orang yang bisa menikmati karya gue tuh orang-orang yang pemikirannya gak jauh beda sama gue gitu Kenapa ada fans-fans yang alay ya karena idolanya alay juga gitu Itu tercermin dari para idolanya menurut gue sih Jadi ya untungnya fans gue gak gitu Kontrasi kayaknya gak ada ya karena kan gak merugikan mereka Kalau di Instagram atau di sosmed gue sih paling lebih ke bercanda aja Karena kulit gue lebih gelap dari Pamela gitu-gitu Terus pada bercanda-bercanda ngeledekin gitu doang Ya biasa lah itu sih Gue gak menganggap mereka hate Hate itu kan ketika dia udah benci Kalau itu kan bukan benci Itu kan sekedar Sekedar Apa Ngeledek aja bercanda gitu Kalau ada tinggal Gue block aja Atau gue hapus komennya Itu kan gak bisa dihindari Joshua mengaku membuat vlog sebagai diary atau catatan kegiatannya dibalik layar Dan diantara tema-tema vlognya itu Joshua sengaja membuat kegiatan bersama kekasihnya Pamela Bowie Ada segmen namanya diary Jojo Itu ya diari kayak keseharian gue Gue main ya gue rekam Gue pacaran gue rekam Gue kuliah mungkin gue rekam juga gitu Jadi pokoknya apapun yang sedang gue alami ya Gue akan coba bawa itu ke dalam layar gitu Salah satunya tentu dengan Kegiatannya ya lagi pacaran Dia pun punya channel sendiri Jadi Jadi dia ngerti maksudnya Tapi gue pribadi malu sih gitu Gue malu Kadang tuh Gue pernah pos foto lagi Mukanya deketan sama pacar aja Kayaknya Aduh Gue Waktu harus ini SMP Ini gue begini gitu Bukan seumur sekarang Tolap nih gitu Jadi kayaknya gue Agak jarang sih Kalaupun ada gue yang foto yang Kayak berdua agak terlalu nempel Atau apa itu Pasti pet promote ya Kalau ada duitnya Ya gak apa-apa ya Terima kasih yang udah endorse-endorse di Instagram saya Tercatat sampai saat ini jumlah vlognya Joshua Sudah mencapai 61 video Walau terbilang sudah cukup banyak Sejumlah vlognya itu Joshua mengaku jika hal itu Belum bisa menjadi penghasilannya Di luar televisi Joshua bahkan mengaku Jika penghasilan di televisi Jauh lebih besar Jika dibandingkan dengan Pendapatannya dari video vlognya tersebut Rupiah sih Gue belum bisa katakan itu Sebagai penghasilan ya Karena Dibanding sama di TV Ya masih jauh lebih tinggi di TV Itu sih Itu gue iseng-iseng juga sih Sebenarnya Mau ngomong apa tadi Enggak Ngomong apa tadi Enggak Tadi katanya Apa namanya Seru banget Katanya seneng banget Apalagi komentar-komentar Itu bukan haters Yang bilang katanya Ih Joshua Kulitnya agak lebih gelap Dengan Pamela Bowie Itu bukan haters Namanya Itu realistis Kata Joshua Mungkin masih nilai ke situ Ya ya bisa-bisa Tapi seneng lah Yang melihat mereka berdua Karena pacarannya itu masih di batas ini ya Mewajar having fun Terus sharing dengan kita-kita juga Dan rupanya Katanya Joshua sudah melakukan ini Jauh sebelum vlogging itu ngetrend Oh iya Makanya tapi sempat turun Tapi sekarang dilanjutin lagi Tapi enak loh jadi orang tuanya Jadi ketahuan Pacaran kemana Update terus Kemarin bilang kemana kesini Tapi kok pas di upload Kamu kesana Hebat ya Jaman sekarang Anak kita nanti jumlah dong Nah itu hal-hal yang perlu diperhatikan Dari social media ya Jadi gak bisa berbual lagi Mesti konsisten Segala sesuatunya itu Dan Joshua tadi di ujung Terima kasih untuk endorsement Aduh jaman sekarang endorsement Sangat sensitif Kasah-katanya Ya sudah lah ya Kita melihat kelanjutan endorsement Amin kelanjutan hubungan mereka Seperti apa ya Oke Nah sekarang kan gitu Semuanya dari social media Kan vlog kan Youtube dan sebagainya Terus social media Dan dari social media juga Banyak yang ketahui bahwa Nindi Telah melahirkan anak keduanya Selamat ya Selamat sekali lagi Tapi berita selengkapnya Sesaat lagi Tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton